Halo guys, bukan David disini, saya Oja, selamat datang di channel seputar Geekamp Oke bosku, jadi spesial di video kali ini kita mau share dan review lagi konfig terbaru untuk Geekamp LMC 8.4 Jadi kemarin banyak banget yang request minta dibuatkan konfig terbaru yang hasilnya natural Baik itu di objek orang ataupun di objek pemandangan Dan nantinya untuk konfig ini teman-teman support untuk perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Dan konfig akan kita review di video kali ini yaitu konfig snapshot HDR Pro by Sputar Geekamp Jadi nanti konfig ini bisa kalian gunakan di semua objek siang dan juga malam hari Jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Dan sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti setiap support konten terbaru di channel ini Tentunya kalian tidak ketinggalan info menarikannya, pastinya dari channel Sputar Geekamp Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya, enjoy the video Oke cuy, jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Geekamp LMC 8.4 R18 Dengan konfig terbaru yaitu konfig snapshot HDR Pro by Sputar Geekamp Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari konfig terbaru Dia disini sudah support juga 3 lensa, ada lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro Jadi nanti teman-teman buat kalian yang tidak support lensa 0.5 ini atau lensa ultrawide ini Kalian harus setting dulu ID kameranya sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan Nanti untuk link APK cara ngeceknya di deskripsi video ya teman-teman Oke teman-teman, jadi disini kita akan coba tes langsung shoot aja ke objek pemandangan terlebih dahulu teman-teman Nanti kita coba juga shoot ke objek orang juga ya Oke jadi disini kita perhatikan dulu teman-teman untuk rinciannya disini HDR dan sepurnakan kita aktifkan Dan disini untuk rasio gambar kita pakai aja yang standar 4 banding 3 Untuk rincian lainnya kita biarin aja dulu teman-teman Seperti Leica ataupun AWB disini kita offkan terlebih dahulu Oke kita coba tes ke objek depan ini teman-teman Kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot Nice, kita tunggu sampai proses hadirnya selesai Jadi teman-teman sedikit informasi tambahan di konfig terbaru ini Dia juga udah support untuk fokus tracking ya teman-teman Jadi misalkan kalian mau mengambil objek dan mau memfokuskan di suatu objek itu Kalian tinggal tapkan aja seperti ini ya teman-teman Jadi dia akan tetap fokus ke objek yang kalian inginkan Oke dan untuk hasilnya udah muncul langsung kita cek aja untuk hasilnya barusan Nah jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini teman-teman Hasilnya bagus banget tuh kalian lihat Hasilnya disini cukup natural gak mengalami oversaturation Disini untuk warna birunya memang disini sedikit meningkat ya teman-teman Karena disini saya setting untuk warna birunya lebih keluar Kalian bisa perhatikan teman-teman untuk dynamics ranknya ini bagus banget Kemudian detail gambarnya juga masih kelihatan tajam ya teman-teman Oke next Jadi untuk selanjutnya kita coba ke arah sini teman-teman Dengan rincian disini kita coba shoot menggunakan mode malam Gak apa-apa meskipun kita coba di siang hari menggunakan mode malam Tapi dia nanti hasilnya akan bagus ya cuy Oke seperti ini Atau kita coba ke arah sini sedikit teman-teman langsung kita shoot Oke nice kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai Di mode malam ini teman-teman dia sedikit lama ya untuk prosesnya Untuk proses HDRnya Jadi semakin lama untuk proses HDRnya maka semakin bagus pula untuk hasilnya Oke dan ini untuk hasilnya sudah menyimpan kita langsung cek aja teman-teman Nah jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini Tuh kalian bisa lihat sendiri cuy Bagus banget disini untuk hasilnya Padahal ini pure belum kita edit sama sekali ya teman-teman Tapi dengan sekali shoot disini mampu menghasilkan gambar yang benar-benar cukup bagus ya cuy Hasilnya juga natural banget Ini benar-benar gila keren banget untuk hasilnya Cukup meneng Oke kita mau coba tes di objek orang teman-teman Oke jadi kita mau coba tes ke objek orang teman-teman Kita disini ubah untuk rasio gambarnya ke rasio gambar 16 banding 9 Oke kayak gini Oke kita paskan ke objek orangnya teman-teman Oke seperti ini ini udah kita fokuskan langsung aja kita shoot Nice kita tunggu sampai proses HDRnya selesai Ini memang untuk cuacanya dia udah agak mendung ya teman-teman Jadi untuk mataharinya udah gak ada Jadi kita ngandelin cahaya yang ada di sekitar aja Dan sekarang kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di objek orang teman-teman Hasil dari Geekam LMC 8.4 Menggunakan konfig snapshot HDR Pro by seputar Geekam Kalian bisa lihat sendiri teman-teman Previewnya sebelum kita shoot tadi benar-benar gelap Dan minim pencahayaan banget Dan setelah kita shoot dia untuk hasilnya seperti ini ya cuy Kalian perhatikan di bagian objek orangnya disini Di warna kulit benar-benar cukup natural Gak mengalami kemerahan ataupun kekuningan Kemudian di bagian backgroundnya juga bagus Tuh kalian lihat teman-teman Pokoknya konfig ini cukup recommended ya cuy Oke kita coba lagi di objek orang teman-teman Oke untuk selanjutnya disini kita coba gunakan untuk mode portrait Jadi di mode portrait kita coba menggunakan rasio gambar yang standar aja 4 banding 3 Kemudian disini untuk AWB coba kita aktifkan Oke seperti ini kita paskan ke objek orangnya Oke kita tapkan ke objek orangnya Seperti ini langsung aja disini kita shoot Oke nice kita tunggu sampai proses HDRnya Dan disini kalian bisa perhatikan sendiri teman-teman Sebelum kita shoot disini minim banget untuk pencahayaannya Dan kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari mode portraitnya Gcam LMC 8.4 menggunakan konfig terbaru yaitu konfig snapshot HDR pro by seputar Gcam Kelihatan banget disini untuk pokoknya smooth banget teman-teman Dan ini benar-benar cukup rapi Tuh kalian bisa lihat sendiri ini udah kita zoom Bahkan disini minim banget untuk kebocoran ya teman-teman Oke kemudian untuk kerapatan pikselnya disini benar-benar cukup bagus Tone warna yang dihasilkan juga disini cukup natural Oke kita coba lagi teman-teman Oke cuy kita coba lagi ya Disini kita coba menggunakan mode kamera Dengan rincian disini leikanya coba kita aktifkan Kemudian AWB kita offkan aja Oke ini kita gunakan mode kamera cuy Kita tapkan ke objek orangnya langsung aja disini kita shoot Nice kita tunggu sampai proses HDRnya selesai Dan ini kalian perhatikan sebelum kita shoot dia minim pencahayaan Dan disini kelihatan gelap banget Dan kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya bagus banget nih kalian lihat Hasilnya disini tadi kita tapkan ke objek orangnya benar-benar berfokus di objek orangnya ya teman-teman Padahal ini kita cuma menggunakan mode kamera Bukan menggunakan mode portrait tapi mampu menghasilkan gambar yang benar-benar cukup bagus banget Ini kalian lihat di bagian awannya meskipun disini warna birunya kita set agak lebih tinggi Tapi dia tidak mempengaruhi di objek orangnya ya teman-teman Untuk backgroundnya juga bagus apalagi pemandangannya cuy Oke cuy jadi untuk selanjutnya ini masih di objek orang disini kita coba menggunakan mode portrait Kita lihat untuk rinciannya disini leka kita aktifkan Apakah di mode portrait ini leka kita aktifkan Dan ini kita coba shoot membelakangi matahari cuy Meskipun mataharinya tidak kelihatan Oke seperti ini kita tapkan ke objek orangnya Oke ini sudah fokus langsung kita shoot Nice kita tunggu sampai proses hadirnya selesai Dan saya yakin banget ini untuk hasilnya benar-benar bagus Meskipun nih kalian lihat untuk previewnya disini minim banget untuk percayaannya cuy Dan kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini Bagus banget di mode portrait ini teman-teman Dengar rincian tadi leka kita aktifkan Disini untuk mode portraitnya benar-benar bagus banget ya teman-teman Tidak mengalami kebocoran ya meskipun di beberapa sudut ada kebocoran Tapi untuk hasilnya masih cukup bagus ya cuy Padahal ini kita shoot tadi Sangat minim pencahayaan Tapi untuk bokehnya ini masih tergolong rapi teman-teman Biasanya kalau pencahayaannya itu minim Bisa aja untuk hasil mode portraitnya ini Bokehnya banyak banget kebocoran ya cuy Oke kita akan coba tes lagi di beberapa objek lain Simak video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton